Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumowal. Selamat mendengarkan. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Tidak ada awan di langit yang tetap selamanya. Tidak ada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam, gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Alam Kartini, 1898. Ya, satu kutipan yang indah yang ditulis Raden Ajing Kartini Sobat Maestro. Selamat bergabung di Inspirasi Dalam 25 Menit. Dan saat ini kita berada di edisi khusus tanggal 21 April 2020. Dimana kita akan membahas sebuah topik mengenai ibu kita Kartini dan relevansinya terhadap proses perbaikan terus-menerus yang sedang digandrungi selama ini. Kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang berpengalaman dalam hal manajemen strategi. Seorang motivator narasumber dalam berbagai event. Dan langsung saya perkenalkan Bapak Ronald Kapui Kumowal. Apa kabar nih Pak Ronald? Baik, baik, baik. Sehat-sehat. Selamat Hari Kartini ya. Selamat Hari Kartini. Buat pendengar Maestro ya. Oke. Dan langsung saja nih Sobat Maestro. Mari kita berbincang sebagai sebuah inspirasi. Sekedar memberikan makna dalam waktu yang sedang Anda nikmati. Mungkin dalam perjalanan, mungkin di tempat kerja, mungkin bersama rekan, atau mungkin juga sedang bersama dengan keluarga. Nah, Pak Ronald, hari ini adalah Hari Kartini. Iya, iya. Sebetulnya apa sih urgensinya kita harus membicarakan mengenai Ibu Kita Kartini, Pak? Iya, iya. Ini memang pertanyaan klasik sekaligus krusial ini Mas Ari. Iya, iya. Karena selalu ditanya setiap bahasan mengenai Ibu Kita Kartini. Memang akan sulit memahami beliau ketika kita ada dalam spektrum berpikir bahwa sang pahlawan, the hero, mestinya kan ada rekam jejak perjuangannya. Jejak pertempuran lah. Iya, iya. Itu nggak salah, nggak salah. Heroik begitu. Heroik ya. Tetapi itu kan penyempitan berpikir. Penyempitan berpikir akibat keseringan nonton superhero zaman now. Superhero zaman now kan harus bertempur. Iya. Dan harus menang terus baru dijadikan pahlawan. Nah, untuk Kartini yang lahir di Rembang, Jawa Tengah, 21 April tahun 1879, hanya ada satu cara untuk memahami beliau, yaitu melalui membaca surat-suratnya. Itu saja. Kalau tidak, maka kita akan sulit memahami perjuangan beliau. Iya. Contohnya surat yang tadi. Dikutip ya, di awal tadi ya. Dikutip, saya kutip di awal tadi ya. Pikiran di balik tulisan itu, jelas sekali mengalirkan aura semangat. Aura optimis. Bahwa selalu akan ada harapan untuk kehidupan lebih indah, lebih baik. Betul. Kalau saat ini, kita secara nasional sedang dalam keadaan khusus ya, bahkan direncanakan mulai besok ya, Mas Arya. Betul. Mulai besok di kota Bandung dan sekitarnya, diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Keadaan akan semakin terbatas. Iya. Nah, dalam keadaan seperti itu, tentu ya, ini tentu kita harus semakin berdoa pada Yang Maha Kuasa. Tetapi jangan lupa, Ibu Kitakartini sudah mengingatkan bahwa sehabis malam, gelap gulita. Lahir pagi membawa keindahan. Ayo semangat, itu maksudnya. Ayo miliki harapan hidup baru yang lebih indah. Saya pikir, itu salah satu relevansinya, Mas Arya, ketika kita rayakan Hari Kartini. Dan saya kira itulah juga alasannya kenapa pemerintah, Bung Karno ya, pada tahun 64, udah lahir belum? Udah, belum malah ya. Menganugerahkan Ibu Kitakartini sebagai pahlawan nasional. Sebab Kartini selalu membawa aura semangat, aura harapan hidup yang lebih baik. Iya. Nah, Pak Ronald, dengan kita melihat di era Ibu Kitakartini kan sudah lebih dari satu abad. Iya, lama sekali. Betul. Nah, masihkah ide-ide yang dicetuskan oleh Ibu Kartini ini relevan dengan keadaan saat ini yang katanya kaum milenial. Genial atau generasi apalah begitu, Pak. Iya, iya, betul. Beliau kan satu abad lebih lahir dan kita sudah di era 2000-an ini ya. Iya. Sudah banyak berubah, Mas Arya. Iya, iya. Konstitusi negara-negara juga sudah banyak kali di amandemen. Diubah untuk jadi lebih baik. Namun, dalam hal gagasan, dalam hal pikiran, narasinya mungkin berubah, idenya tetap sama. Iya, iya. Pertanyaannya, masihkah idenya relevan? Setidaknya saya mencatat, ada tiga ide Ibu Kitakartini yang tetap relevan sampai saat ini. Yang pertama, kalau mau maju, kita harus punya tujuan. Iya. Nah, perhatikan pikiran beliau dalam surat ini. Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup kehidupan yang sebenarnya kejam? Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Wah, memang semangat ya. Dan ingat, ini dibuat satu abad lebih ketika Ibu Kitakartini waktu itu berusia 21 tahun. Kalau sekarang itu kira-kira semester tujuh ya, kira-kira lah ya. Bayangkan perempuan seusia itu punya pikiran begitu pada waktu itu. Pada waktu ia sendiri sedang terbatas karena status sosialnya. Pada waktu itu kan belum ada pikiran tentang Indonesia, Mas Hari ya. Belum ada pikiran tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Belum ada pikiran tentang manajemen pencapaian sasaran. The objective. Belum ada pikiran itu. Tetapi Kartini sudah ajarkan. Kalau mau maju, harus punya mimpi. Harus punya dream. Punya objektif. Punya tujuan hidup. Tidak mudah menyerah. Selalu mencari yang terbaik untuk sesama. Bukan hanya untuk diri sendiri. Perempuan-perempuan seperti itu akan menjadi pribadi yang dipertimbangkan dan dipandang. Dan sekarang terbukti kan, Mas Hari? Apa yang dipikirkan beliau itu ya. Yang kedua. Harus berwawasan luas. Luasnya pikiran Kartini terlihat juga saat ia berdialog dengan melalui surat ya. Dengan seorang aktivis perempuan di Eropa. Waktu itu, ibu ini selalu disebut namanya setiap hari Kartini ya. Estella Sehandelar. Kartini bilang begini. Sekiranya undang-undang negeri saya mengizinkan, Saya tidak ingin berbuat lain daripada menyerahkan diri untuk pekerjaan dan perjuangan wanita baru. Berjuang untuk masyarakat luas. Bekerja demi kebahagiaan banyak sesama manusia. Sekali lagi, ini pikiran perempuan usia 21 tahun. Pada saat dia sendiri terbatas karena tidak lagi bersekolah di sekolah umum. Kartini sudah berpikir tentang apa yang saat ini kita bilang, To be an agent of chain. Agent of transformation process for the goodness of human being. Kebaikan bagi umat manusia luar biasa. Bahasa anak sekarang, gila benar tuh pikiran ya. Gak lemot ya. Cetar. Cetar pikiran demikian. Saya bilang luar biasa, karena pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia, Universal Declaration of Human Rights, Itu baru diratifikasi, baru disahkan atau apapun namanya lah, Pada tahun 1948. Jauh setelah Kartini. Dan ketiga, ide Kartini yang masih relevan saat ini. Utamakan prestasi daripada status. Nah, kita kan tahu, Kartini anak ningrat. Anak bangsawan. Yang dapat hak-hak istimewa dalam kehidupan sosial. Kalau anak bangsawan kan tidak mungkin ketemu dengan anak-anak sembarangan. Anak bangsawan yang selalu diminta pendapat. Pendapat orang lain tidak berlaku. Nah, apa pandangan dan sikapnya Ibu Kartini terhadap hak-hak istimewa itu? Dia bilang begini, Bagi saya, hanya ada dua macam keninggratan. Keninggratan fikiran, fikroh. Dan keninggratan budi, ahlak. Tidak ada manusia yang lebih gila dan bodoh. Menurut persepsi saya. Daripada melihat orang membanggakan asal keturunannya. Demikian Ibu Kartini. Dugaan saya, Ibu Kartini kan rajin baca dan dapat akses buku-buku ya. Dugaan saya, beliau sudah membaca apa yang terjadi dalam revolusi Perancis. 100 tahun sebelum beliau lahir. Yaitu pergolakan sosial yang membuat kaum bangsawan dengan hak-hak feudalnya. Diruntuhkan oleh prinsip-prinsip baru. Liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Runtuh keninggratan di Eropa akibat orang-orang ninggrat itu sendiri. Yang jelas, waktu itu ketika sebagian orang beranggapan bahwa kaum ninggrat merupakan yang paling patut dihormati. Justru Kartini mengatakan bahwa hanya ada dua jenis ninggrat. Yaitu orang yang pikirannya maju dan orang yang budi pekertinya sangat baik. Nah, kalau saat ini ada orang yang terlahir dari kalangan bangsawan, dari kalangan borju, istilah anak sekarang. Sukuri saja. Tapi jangan ngatur-ngatur orang lain. Apalagi maksa-maksa orang lain untuk memenuhi kehendaknya sendiri. Hanya karena status ninggrat atau status borju itu. Udah gak jaman. Yang gitu-gitu udah norak. Udah dari dulu Kartini bilang end. Stop. Yang penting bukan unjuk status. Saat ini yang penting unjuk prestasi. Dan sebaliknya, kalau saat ini ada orang yang terlahir dari kalangan biasa-biasa saja, Sukuri saja. Enjoy it. Jangan menjadikan hal itu sebagai hambatan berprestasi. Ayo miliki pikiran maju. Perbaiki keadaan keluarga. Banyak sekali orang berhasil dari kalangan keluarga yang awalnya biasa-biasa saja. Menurut Kartini, orang seperti itu yang berpikiran maju, yang berjuang memperbaiki kualitas kehidupan keluarganya, adalah yang budi pekertinya bagus. Itulah ninggrat. Begitulah Mas Hari, contoh pikiran Ibu Kitakartini yang masih relevan dan tetap relevan. Iya. Nah, Pak Ronald, Ibu Kitakartini ini kan dalam kondisi yang terbelenggu. Begitu ya, dalam tanda kutip. Kira-kira apa, Pak? Akibat terburuk jika kita tetap dalam kondisi terbelenggu ini, Pak? Tentu yang kita bahas, ini kan terbelenggu dalam konteks mau menjadi lebih baik. Iya. Bukan dalam hal lain. Misalnya, terbelenggu cinta. Misalnya, terbelenggu utang. Bukan, bukan, bukan itu ya. Iya. Pertama-tama kita sepakat dulu, apa arti kata terbelenggu. Simpel saja. Terbelenggu artinya terikat, terkurung. Jadi, orang yang terbelenggu adalah orang yang tidak bebas. Terikat dalam hal melakukan apa yang ia ingin lakukan. Nah, bayangkan itu. Mau minum, nggak bisa. Bukan karena tidak mampu ambil air. Tapi karena dilarang ambil air. Mau belajar, nggak bisa. Bukan karena tidak mampu belajar. Tapi karena dilarang belajar. Mau menambah penghasilan, nggak bisa. Bukan karena tidak bisa berupaya. Bukan karena tidak kreatif. Tapi dilarang berupaya. Dilarang kreatif. Bahasa anak sekarang ini, ambiar. Hancur minah. Berkeping-keping hidup seperti ini. Nah, menjalani kehidupan yang terbelenggu, Akan berakibat pada kualitas kehidupan yang rendah. Tidak sesuai harapan. Pertanyaannya, siapa yang membelenggu? Iya. Iya kan? Penjajahan di atas bumi sudah dihapuskan. Persamaan hak untuk hidup sudah diakui. Kalau masih ada yang terbelenggu, Sehingga tidak berdaya, tidak bebas. Siapa sesungguhnya yang membelenggu? Ayo. Itu kan pertanyaannya. Itu pertanyaannya ya. Nah, karena kita sedang dalam topik Ibu Kitakartini. Maka saya mengutip pandangan beliau dalam hal ini. Ada dua pandangan beliau dalam hal ini. Pertama, Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah memberikannya. Kamulah yang membiarkannya datang. Ini bukan kajian teologis ya. Kita sedang dalam kajian filosofis. Kartini mau ingatkan, Bahwa yang sesungguhnya membuat orang tidak maju, Yang sesungguhnya membuat orang terbelenggu, Gigit jari ketika lihat orang lain selangkah di depan, Adalah orang itu sendiri. Yang kedua, Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tetapi satu-satunya hal, Yang benar-benar dapat menjatuhkanmu, Adalah sikapmu sendiri. Memang dalam kenyataan, Ada banyak faktor yang bisa membuat kita terbelenggu. Tetapi seperti katanya Kartini, Yang benar-benar dapat menjatuhkanmu, Adalah sikapmu sendiri. Semoga dua penjelasan tadi, Menginspirasi kita, Supaya hidup tidak terbelenggu, Melainkan maju. Terus, Tindakan terbaik apa nih Pak? Yang bisa kita ambil, Supaya kita tidak terbelenggu ini Pak? Tadi sudah kita bahas bahwa, Yang paling potensial untuk membuat kita terbelenggu, Adalah diri sendiri. Maka yang pertama-tama paling potensial, Untuk membuat kita tidak terbelenggu, Adalah diri kita sendiri. Kembali, Kita lihat dua pikiran Ibu Kartini, Tentang yang Mas Ari tanyakan ini. Pertama, Aku mau, Dua patah kata, Yang ringkas itu, Sudah beberapa kali mendukung, Membawa aku, Melintasi gunung keberatan, Dan kesusahan. Nah, Kartini mau bilang bahwa, Supaya kita tidak hidup terbelenggu, Supaya kita tidak tertinggal di landasan, Kita harus punya semangat untuk, Mau maju. Semangat itu harus muncul, Dari dalam diri sendiri. Kalau kita sendiri sudah tidak mau maju, Tidak semangat untuk, Mau sehat, Tidak punya semangat untuk mencapai keadaan yang lebih baik, Ya sudah, Selesai. Harusnya tiap orang tetap semangat, Sekalipun di rumah saja, Saat ini. Tetap mau giat menjaga kesehatan, Tetap mau menjadi lebih baik, Dan ini tambahan saya, Tetap mau saling mendoakan, Bentuk kebaikan bersama. Yang kedua, Agar kita tidak lagi terbelenggu, Maka yang penting diperhatikan adalah, Pendidikan. Soal pendidikan, Tentu kita tidak terjebak pada bahasan pendidikan formal ya, Mas Arya. Saat ini sudah banyak disruption, Gangguan strategis. Orang bisa belajar dari rumah, Saat ini ya. Tidak lagi harus hadir secara fisik, Face to face dalam ruang kelas. Harap diingat, Sampai usia 12 tahun, Kartini, Masih diperbolehkan bersekolah di ELS. Itu Europe Lahir School. Semacam sekolah dasar ya. Setelah itu, Dia harus tinggal di rumah. Memang beliau tidak belajar online. Tapi dalam keterbatasan, Karena harus di rumah, Kartini tetap mau giat belajar. Ia paham, Bahkan paham sekali, Bahwa pendidikan itu penting, Agar hidup tidak terbelenggu. Oke, Nah, Pak, Ini kan besok ini diperlakukan PSBB. Ini kan sebuah aturan dari pemerintah. Apakah ini bukan yang namanya... Membelenggu. Membelenggu, Pak. Iya, iya, Begini, Saya kira kita harus buang jauh-jauh pikiran, Bahwa peraturan dibuat untuk membelenggu. Nah, Soalnya kalau begitu, Kita akan tiba pada pembenaran bahwa, Peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, bukan begitu. Bukan begitu ya. Secara teori kan kita paham bahwa, Semua ketentuan, Ketentuan formal ya, Itu disusun dengan pertimbangan filosofi, Sosiologis, Juridis, Dan macam-macam. Intinya adalah, Supaya kita dimudahkan, Dalam pelaksanaan, Dan diuntungkan, Karena melaksanakan. Nah, Misalnya kembali yang, Masa ditanyakan tadi. Akan ada ketentuan tentang, Pembatasan sosial berskala besar. Bukan akan. Sudah malah ya. Ketentuan itu dimaksudkan, Supaya kita dimudahkan, Dalam menjalani ketentuan, Dan pada akhirnya, Diuntungkan. Nah, Karena itu, Sekalipun, Sudah banyak media yang digunakan pemerintah, Untuk sosialisasi, Tentang PSBB tersebut, Kita sendiri, Kita sendiri harus, Mau berusaha, Untuk mengetahui ketentuan itu. Dan mau melaksanakannya. Supaya kita dimudahkan, Dan diuntungkan. Bukan supaya kita terbelenggu. Demikian, Mas Syari. Oke. Ibu kita kartini, Pendekar bangsa, Pendekar kaumnya, Untuk merdeka, Wahai ibu kita kartini, Kita kartini putri yang mulia, Putri yang mulia, Sanggul besar cita-citanya, Bagiannya, Bagi Indonesia, Bahai ibu kita kartini, Q пять, Jangan jalanmu, Jangan jalanmu, Jangan jalanmu, Jangan jalanmu, Jangan jalanmu, Jangan jalanmu, Nah, Pak Ronald, Kalau misalnya nih saat ini Ibu Kartini sang pahlawan nasional itu hidup lagi Apakah kira-kira Ibu Kartini itu akan senang atau bagaimana Pak? Lihat kondisi saat ini Pak Kalau Ibu Kartini hadir lagi ya Saya kira dia akan ke Purworejo Dia akan ke Makassar Dia akan ke Bandung Dia akan ke Jakarta dan dia akan ke Surabaya Mau ngapain? Mau nyari Wage Rudolf Supratman Dan kalau ketemu saya kira ya saya kira beliau akan bilang begini Senang sekali ketemu Sampean Mas Maturnuhun Maturnuhun buat apa? Sudah nyiptain lagu Ibu Kita Kartini Tapi maaf ya ini kan hanya seloro Karena Mas Ari bilang Hanya parodi ya Itu kalau hadir lagi ya Nah Raden Ajan Kartini sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya pada tahun 1904 Saat usianya masih 25 tahun Andai beliau hadir saat ini Saya kira Ibu Kita Kartini akan senang Melihat hal-hal yang dulu beliau cita-citakan Sekarang sudah banyak yang jadi kenyataan Saat ini banyak sekali perempuan Indonesia yang pintar Yang maju cara berpikirnya Yang bagus budi pekertinya Mendapatkan pasangan hidup yang dipilihnya sendiri Bukan seperti yang dia alami Mendapatkan pekerjaan yang dipilihnya sendiri Hampir semua profesi yang ada Sudah menghadirkan perempuan Mas Ari ya Mulai dari presiden Pengemudi online Diplomat Tentara, polisi, penyiar Pedagang, guru besar Astronot Atlet Pemuka agama Perempuan Indonesia Pernah dan masih menjalaninya Sesuatu yang pada zamannya Ibu Kita Kartini Merupakan hal yang relatif tidak mungkin Dan di satu sisi Saya kira beliau pun akan sedikit naik keningnya Ketika melihat bahwa Persamaan hak yang dicita-citakannya Membawa efek kebablasan Membuat ada perempuan kehilangan fitrahnya yang mulia Sebagai pendidik bagi anak-anaknya Karena menyerahkan pendidikan anak kepada orang lain Membuat ada perempuan lalai dalam fitrahnya Sebagai tiang doa dalam keluarganya Bahkan menjadi perempuan yang didoakan Tanda kutip didoakan oleh suami dan anak-anaknya sendiri Supaya menjadi lebih baik Selebihnya Saya tidak berani lagi Berandai-andai Karena saya sangat menaruh hormat pada Ibu Kita Kartini Oke Nah Pak Ronald Di penghujung kebersamaan kita Silakan Pak Sampaikan inspiratif closing statement Buat Sobat Maestro Sobat Maestro Dimanapun berada Hari ini kita rayakan Hari Kartini Kita memang tidak sedang mengkultuskan seseorang Kita hanya memberi rasa hormat Atas gagasan kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang perempuan Indonesia Kita pun patut belajar dari yang Ibu Kartini lakukan Yaitu tidak menyerah Dalam keterbatasannya Bahkan selalu punya gagasan Punya ide kebaikan Dan semua itu disampaikan dengan tutur kata yang terhormat Para pemikir di Indonesia diwakili Profesor Sultan Takdir Ali Sahbana Pada tahun 1979 Menganggap Kartini adalah mujisat di bumi Nusantara Pemerintah Indonesia pun sudah mengabadikan nama Kartini Sebagai salah satu pahlawan nasional Sudah cukup membuktikan bahwa Ibu Kita Kartini adalah orang besar Perempuan terhormat dari keadaan yang terbatas Sehabis malam gelap gulita Lahir pagi membawa keindahan Kehidupan manusia serupa alam Saya Ronald Kumowal Selamat hari Kartini Iya sempat maestro demikian Bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Ronald Kapuy Kumowal Semoga 25 menit ini memberikan inspirasi kemajuan Berguna dan bermakna bagi pendengar sekalian Selamat memaknai dan merayakan hari Kartini Ayo maju terus Indonesia tercinta Sobat maestro Anda baru saja mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumowal Terima kasih atas kebersamaan Anda Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya